Goal kontroversial Jepang melawan Jerman di World Cup terjadi lagi di pertandingan ini. Dari kemenangan di FA Cup, kita lanjut lagi di Liga. Dimana kali ini kita bertemu dengan Leeds United yang berada di peringkat 6, yang di dua pertandingan sebelumnya di Karabau Cup dan di Liga berhasil kita kalahkan. Tapi pertanyaannya dengan performa saat ini apakah kita bisa ngalahin mereka lagi atau enggak? Kalau dari sisi line-up sih terlihat Sinteyong masih menurunkan seluruh pemain terbaik yang dimilikinya. Karena seperti yang kalian tahu, belakangan ini performa kita di Liga rada enggak stabil nih guys. Jadi jangan sampai kita harus kehilangan poin lagi. Di sisi lain, Leeds United juga menurunkan pemain yang tampaknya enggak jauh beda dari pertemuan-pertemuan sebelumnya. Anthony Lopez masih mengisi posisi penjaga gawang, di gelandang bertahan masih ada Lok Ongga, di gelandang serang masih ada Aronson, dan di posisi striker masih ada Mateu Retegui. Sementara di bangku cadangan masih banyak nama-nama mewah lainnya. Pertandingan pun dimulai. Dan ternyata mampu dimulai dengan sangat baik oleh Jong Indo. Dimana permainan umpan-umpan pendek yang kita lakukan di awal pertandingan, mampu diakhiri dengan goal tap-in yang dilakukan oleh kapten kita Tiani Raiders. Jong Indo pun unggul 1-0. Tapi sayangnya, Leeds United juga langsung bereaksi. Hampir sama seperti goal kita, goal mereka bermula dari umpan-umpan pendek di dalam kotak penalti. Hingga akhirnya mampu diselesaikan dengan baik oleh gelandang serang mereka Aronson. Skor pun menjadi imbang satu sama. Tapi yang jadi masalah bukan skor imbangnya, guys. Melainkan dalam proses terciptanya goal tersebut, kapten kita Tiani Raiders harus cedera karena berbenturan dengan loko enggak. Ya, meskipun pada akhirnya Tiani Raiders mampu bangkit kembali nih, guys. Tapi kayaknya doi cedera ringan tuh. Untungnya lagi ketika pertandingan dilanjutkan, Jong Indo tetap mampu mencetak goal ke gawang Leeds United. Dengan cara yang hampir serupa dengan goal pertama, kali ini Louis Bryan mampu membawa Jong Indo kembali unggul atas Leeds dengan skor 2-1. Nah, masalahnya di babak kedua, Leeds United bangkit lagi nih, guys. Bahkan goal mereka kali ini sedikit kontroversi. Bisa dibilang hampir mirip sama goal kontroversinya Jepang ketika melawan Jerman di Piala Dunia kemarin. Di mana umpan dilakukan tepat di garis gawang sebelum bola out, hingga akhirnya mampu diselesaikan dengan baik di depan mulut gawang. Nah, kalau menurut kalian sendiri, goal tadi sah gak tuh, guys? Kira-kira bola udah out atau memang belum out? Coba kalian komen di kolom komentar. Nah, masalahnya goal tersebut seolah membangkitkan semangat para pemain Leeds kembali. Karena pada akhirnya mereka berhasil mendapatkan goal ketiga mereka di pertandingan ini, sekaligus membalikan keadaan menjadi 3-2 bagi Leeds United. Untuk menghindari kekalahan, Shin Tae-yong pun melakukan pergantian pemain. Luis Bryan pun ditarik keluar bersama dengan Tiani Raiders yang cedera, digantikan oleh Tom Haye dan juga Julian Sanders. Selain itu, lini pertahanan juga diperkuat dengan mengganti Ian Madsen dan juga Jairo Ridwalt, dengan Kasan Wirio dan juga Masimo Luongo. Tapi, alih-alih ketak goal untuk melakukan comeback? Eh, keeper kita Emil Audero malah melakukan blunder nih, guys, dengan salah memberikan umpan, hingga akhirnya harus dihukum oleh striker Leeds United, Rete Gui. Leeds pun berhasil menggandakan keunggulan mereka menjadi 4-2 atas Jong Indo. Waduh, keadaan semakin memburuk nih, guys, bagi kita. Untungnya di menit 77, melalui aksi individunya, Milyon Manhoof sempat memberikan harapan kepada Jong Indo. Dengan tendangan pressing-nya, ia mampu memperkecil ketertinggalan Jong Indo atas Leeds United dengan skor 3-4. Tanpa buang waktu, Manhoof pun langsung mengambil bola dari dalam gawang Leeds United agar Jong Indo bisa cetak goal kembali. Pergantian pemain pun kembali dilakukan oleh Shin Tae-yong. Kali ini dengan menarik Osterwalder keluar dan digantikan dengan Ragnar Roratmangun. Tapi sayangnya, upaya penyerangan yang dilakukan oleh Jong Indo kurang membuahkan hasil. Justru ruang di belakang yang kita tinggalkan karena menyerang dimanfaatkan oleh Leeds United untuk dapat mencetak goal kembali. Sekaligus, killing the game dan menutup pertandingan dengan skor 3-5 bagi kemenangan mereka. Jong Indo pun terpaksa harus kembali kehilangan poin dari klub yang sebelumnya udah dua kali kita kalahkan. Waduh, memasuki tengah musim terlihat performa Jong Indo makin angin-anginan nih, guys. Di akhir pertandingan, Louis Bryan menjadi pemain Jong Indo dengan rating tertinggi, disusul oleh Pascal Strick dan juga Million Manhoof. Sementara itu, untungnya kekalahan ini gak buat kita disusul oleh Manchester City. Namun sayang, selisih dengan Manchester United dipucuk semakin jauh di angka 7 poin. Ditambah lagi, atas kidre yang dialaminya di pertandingan tadi, kapten kita Tiani Raiders harus menepi selama 3 bulan. Nah, kita update bursa transfer lagi sedikit nih, guys. Dimana Louis Bryan kembali mendapatkan tawaran sebesar 120 juta, kali ini dari tim Portugal, yakni Benfica. Namun sama seperti keputusan sebelumnya ketika PSG dan Villarreal menawar, Sinteyong pun langsung menolak tawaran tersebut. Sementara Odero juga dikabarkan diincir oleh Ayak sebesar 22 juta, tuh, guys. Ya, meskipun tadi udah melakukan blunder, tetap aja peran Odero cukup penting di Jong Indo. Dan yang terakhir adalah urat mangun yang dicoba ditawar oleh saingan kita di Premier League, yakni Brentford, yang mana tawarannya juga langsung aja kita tolak. Sinteyong! 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 Ale-ale!